Iya, pemirsa terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo sebagai capres dari Partai PDI Perjuangan, menuai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat. Ratusan orang dari elemen masyarakat Koalisi Jakarta Baru berunjuk rasa di kantor Balai Kota Jakarta Pusat menuntut Jokowi dapat menesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta secara tuntas. Dengan melakukan aksi Long March dan menggelar tarian onel-ondel serta menggelar poster dan juga sepanduk, ratusan orang yang tergabung dari elemen masyarakat Koalisi Jakarta Baru berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI di Jakarta Pusat. Berunjuk rasa ini menuntut agar Jokowi segera menarik diri dari pencapresanya. Menurut para pengunjuk rasa, Jokowi seharusnya terus memimpin Ibu Kota Jakarta secara tuntas atau selama lima tahun karena masih banyak program-program Jokowi yang dianggap belum diselesaikan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Jokowi, para pengunjuk rasa sudah menyediakan tiket kereta api dan meminta Jokowi untuk pulang ke tempat asalnya di Solo, Jawa Tengah. Namun aksi ini tidak mendapatkan respon dari pihak kantor Balai Kota karena Jokowi sedang tidak berada di kantornya. Akibat aksi unjuk rasa ini memakan badan jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Harmoni Jakarta Pusat. Menurut para pengunjuk rasa ini mempunjuk 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 rasa ini memp